Jajaran Satreskrim Polres Banjarnegara menangkap ST alias MM seorang kakek yang kerap mencuri sepeda motor. Ironisnya, kakek berusia 62 tahun ini menggondol sepeda motor dari parkiran Masjid Agung Banjarnegara saat jemaah sedang kusyuk beribadah. Bukan kali ini saja, kakek ini telah mencuri 13 sepeda motor milik para jemaah. Sang kakek menggunakan kunci letter T saat beroperasi di masjid yang berada di kompleks anun-alun Banjarnegara. Bukan hanya sang kakek, polisi juga menangkap dua orang penadah berinisial SO dan NC yang menjadi penadah hasil curian si kakek. Kepada dua penadah, sang kakek menjual hasil curian dengan harga antara 700 hingga 1 juta rupiah per motor atau dengan sistem protolan per onderdeal. Kita berhasil menangkap satu orang pemetik dan dua orang patah pantul penadahnya dengan BP kendaraan sebanyak 13 unit transport. Di mana untuk 13 unit transport ini masih kita telusuri untuk pengakuan, sementara pengakuan dari tersangka bahwa ini adalah media mulai bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Februari 2019. Polisi mempersilahkan masyarakat yang merasa kehilangan sepeda motor untuk datang ke Mapol Res dengan membawa bukti surat kepemilikan kendaraan. Untuk pengambilan kendaraan bermotor tersebut, masyarakat juga tidak akan dipungut biaya. Bayu Nur Sasongko melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!